Setelah munculnya kluster perkantoran di Kabupaten Majalengka, Satgas COVID-19 kembali melakukan tracking pada sejumlah kalangan. Ratusan warga yang sudah lanjut usia di Desa Terajaya, Kecamatan Palasa, melakukan cek kesehatan oleh tim Satgas COVID-19 Kabupaten Majalengka di halaman balai desa. Sebanyak 800 lansia diperiksa kesehatannya, dan apabila terindikasi mengarah ke gejala COVID-19, akan langsung dilakukan rapi tes. Tim Satgas COVID-19 menerjunkan 10 tenaga medis lengkap memakai pelindung diri untuk menangani cek kesehatan terhadap lansia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kebuktian pada waktu sekarang ini ya berarti manfaatnya. Alhamdulillah. Sebegitu baiknya dan tindak lanjutnya ya semudah-mudahan selanjutnya diteruskan dan dijalankan sebiasanya. Otomatis dengan adanya pemeriksaan di lansia ini, otomatis derajat kesehatan dari lansia bisa terdeteksi. Oleh sebab itu, dari pemerintahan desa mengalokkan sendana untuk penanggulangan atau pemberian makanan tambahan di PMT lansia ini. Diketahui pada minggu ini, terdapat dua dinas di Kabupaten Majalengka diisolasi pasca pegawainya terpapar COVID-19. Di antaranya Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kedua OPD tersebut sementara waktu tidak melayani aktivitas tatap muka. Dari Kabupaten Majalengka, tim Sultan TV memberitakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!